Foto kalian yang kualitasnya kecil itu bisa-bisa bagus di photoshop Makanya tonton terus sampai akhir, oke? Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Assalamualaikum guys Halo, kembali lagi bersama saya Amalya Syarani Seperti kemarin masih pakai baju ini Bosen ya ngulang-ngulang ternyata Tapi yaudah nggak bakal lah Demi tugas Nah, di video kali ini Seperti kemarin tentang photoshop juga Kita turun ke image silkarama Ke fotonya, bukan di shopliding gitu Paham mungkin? Udah ngeliat judul dan thumbnail juga kan? Nah, itu Jadi, foto kalian yang kualitasnya kecil itu bisa-bisa bagus di photoshop Makanya tonton terus sampai akhir, oke? Jangan lupa di like, komen, dan subscribe So, kita langsung ke photoshop Kalian buka langsung aja Terus masukin foto yang staging kecil Foto kalian yang staging kecil Nah, karena ini keliatan Waktu pas Amal import ke photoshop Ini masuknya kayak gini Si gambar ini kayak gini, guys Jadi, kalau di zoom itu pixelnya keliatan banget Caranya gimana sih? Nah, kita ke ini aja Langsung Kita langsung aja Gak lama-lama Gak lama-lama Yang pertama Ke image Oke Oh, sebelumnya kalian udah bisa Belum sih masukin foto ke Nge-import ke photoshop Jangan bilang gak bisa Yang, oke Contohin ya Ke file Ke open Open Terus kalian pilih fotonya deh Bebas Gimana kalian Terus Open Gitu Begitu ya Nah Oke Langsung ke Image Nya Ke image Terus ke image size Sebetulnya bisa sih Serkatnya Ilt, Ktr, Li Langsung Tapi kan Kemungkinan yang nyari video ini Juga kalian belum tahu Klik Terus Nah, disini kan kecil tuh Resolusinya 72 Amal itu bisa pakai Desain atau foto Itu 300 300 Gitu Jadi Si pixelnya itu Gak bakalan kelihatan Kayak kecil Kecil gitu Nah, oke So Otomatis pasti ngegedein sih Kayak ngezoom gitu Karena gede Ini kan sesudah Nah, ini sebelum Kelihatan gak Tuh Kelihatan kawan Nah, ini 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 sebelum Ini sebelum Dan Ini sesudah Karena gede Gitu Kelihatan banget tadi Pixelnya Kalau yang ini Itu Enggak Nah, kalau ini Kelihatan Kalau yang ini Itu enggak Maksudnya Lihat aja sendiri Perbedaannya apa Kita contohin lagi aja deh Biar kalian yakin Yaitu foto Oke, kita contohin aja ini Contohin aja ini Dari logo Insta Lera Insta Lera Maaf Ini bukan logo sih Kayak Ciri khas gitu Iseng-iseng Nah Lanjut aja Kita ini contoh Ini kan kelihatan tuh Kayak Pecah aja gitu Pecah No Kita contohin Ke image Kayak tadi Ke image size Terus Ini Jadi 300 Dan ini Pasti otomatis sih Tapi Tersalah kalian Mau berapa Mau 2000 Juga Mau 2000 Juga Sockin aja Itu guys Ini bisa diatur Kalian noise-nya Mau segini mana Pasokan Segini aja deh Oke Lihatlah Perbedaannya Nah Tuh kan Enggak Kaliatan pixelnya Kalau sebelumnya Kan kelihatan Ini kan gak kelihatan tuh Maksudnya Gak terlalu Kotak-kotak Kalau ini Kelihatan kotak-kotaknya Nah Gitu guys Understand? Oke Oke guys Cuma segitu Semoga bermanfaat Dan Semoga Video foto kalian Jadi Video Foto kalian Resolusinya bisa bagus Dan bisa Ini juga bisa menjadi Pekerjaan juga kok Kayak Kalau banyak orang-orang Yang gak ngerti ini Pasti Kamu Bisa Ngebantu mereka Gitu Oke Thanks for watching And Don't forget to like Comment And subscribe So See you the next video Bye-bye 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 Terima kasih.